Al-Fatihah 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 Jadi jangan kita mau kalah dengan kecemburan mereka Kita harus kuat Makanya Indonesia sama Malaysia harus sama-sama bergabung Untuk memperjuangkan ini Setuju? Oke, coba saudara lihat Nigeria ada di Afrika Tapi tidak seluas kita Kemudian Columbia dan Ecuador Di Amerika, South America Juga tidak seluas kita Ada Papua, Nugini Di Australia juga tidak seluas kita Nah, jadi Kita memang punya tantangan Ya, environmental shift Due to the effect of our foundation Sudah pasti Sudah pasti setiap ada kegiatan Ada peluang, ada tantangan Ada hambatan Benar? Itulah yang kita harus benar Ya, bagaimana kita bisa Meminimalisir Hamba Hambatan atau tantangan Menjadi peluang Orang agribisnis harus belajarnya itu Tidak ada yang lain Kita punya di mana ya? Petai Di sini ya? Nah, kalau di Indonesia Saya kira Singgila Malaysia ya Artinya Kita punya Perkebenan kelapa sawit itu sebenarnya Berasal dari Belanda menjajah dulu Dutch Mungkin Malaysia juga punya sawitnya dulu Berasal dari jajah Belanda Benar ya? Iya Itu dulu Jadi zaman dulu itu Sebenarnya sawitnya sudah maju Tapi kalau Belanda menguasai Tenang-tenang saja Tidak ada masalah Benar kan? Nah, sekarang karena kita sudah menguasai Bermasalah Itu saja Jadi harus kita perhatikan Nah, di Indonesia Itu ada wilayah yang Central Of the oil pump tadi Adalah Sumatera Sumatera Yang paling luas Itu adalah Kepulauan Riau Sampai pernah ke Riau nih? Belum juga Nah, berkundunglah ke Riau Ya Jadi Riau itu Bawah minyak Atas minyak Ya Luar biasa kan? Luar biasa Nah Jadi Riau itu Karena dia bawah minyak Atas tak subur Jadi semua tanah tak subur Berpotensi untuk dikembangkan sawit Jadi itu dia Peluang sawit itu Cocok pada tanah marginal Marginal soy Tapi kalau tanah subur Tanganlah tanaman yang lain Yang bisa punya Komersil Ya Komersil value Nah, tapi kalau dia tidak subur Lebih komersil kita tanam sawit Tapi kita harus tahu Tata kelolanya Jangan sampai ada Black campaign Kata orang Hutan yang ditebang Nah, itulah yang harus Kita perhatikan Disinilah sebenarnya Seni pengembangan sawit Yang harus kita kuasai Itu saja tidak ada lain Katanya orang hutan Habis rumahnya Gara-gara sawit Sekarang perhatian kita Riset kita Harus kita lihat Bagaimana kita bisa memelihara orang hutan itu Tapi sawit Kita bisa kembang Nah, itu dia Disitulah pentingnya Pengenangnya ilmu kita itu Jadi ilmu kita itu Jangan lurus-lurus aja Punya seni juga dia Ya Nah Tadi saya lihat juga Ada ruang Edu Edu Apa tadi? Edu Entertainment Ya Edu Sedangkan Pendidikan aja Ada ruang untuk Seni seperti itu Ternyata bisa tidur Nah, kenapa Saudara tidak punya seni Untuk mengambangkan ilmunya Disitulah yang penting Nah, disitulah Ilmu kita sebenarnya Membuat novelty Dari suatu penelitian itu Adalah penelitian Kalau tidak punya seni Orang menghasilkan HP itu Karena seni sebenarnya Ada fitur yang baru dihasilkannya Ya kan? Benar kan? HP sama aja Betulnya kotak Benar gak? Kotak aja Tapi kenapa? Disini bisa mahal Disini bisa bagus Ternyata ada seni Ada masuk fitur-fitur baru Di dalamnya Itulah seni yang disana Nah, itu yang perlu Kita pelajari Oke Oke Nah, Kalimantan Kemudian berkembang ya Di Kalimantan Nah, kita lihatlah Memang ini benar Ada tantangan Ada peluang Itu yang saya katakan tadi Why is this important? Jadi artinya Pertemuan kelepasan Ini didudidayakan Luasnya sampai 15 50 million Across the world Memang sebenarnya artinya Mendunia ini Ya Kan kasihan Kita sudah punya Alam yang disediakan Allah atau Tuhan ya Dengan cocok sekali Jadi Manfaatkan lah ya Nah, itulah yang kita bilang Peluangnya disana Orang gak punya alam yang cocok Gimana dia mau Mengembangkan itu Ya Oke Nah Saudara menggunakan Produk turunan Dari Sipi Crude Pump oil Itu lebih dari 70% Penggunaan saryanya Coba saya tanya Makan tadi pakai minyak gak? Dari mana? Sawit Yang lain mahal harganya Sawit Untuk rakyat jelata Semua bisa makan Ya Kosmetik Lipstick Dari mana? Sawit Buah coklat Sampurannya Dari mana? Sawit Makan mie Indomie Atau mie segala macam Gak? 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 Benar Makan Indoranata Sawit Sabunan mie Kira-kira bisa gak Menghindarkan diri kita Dari sawit lah Sudah tau Berarti sangat penting Sawit Benar gak? Benar Atau kita muskop aja Ke bu sawit kita Jangan ya Hilang Hilang prodinya Nanti program Sudinya hilang Iya kan? Jangan Jangan Buat margarin Makanan Segala macam Memakai sawit Jadi kalau pergi ke supermarket Kemal Itu semuanya banyak produk sawit lah Turunan-turunannya Ya Makanya Supaya cinta kita dengan tanamannya Kalau Sekali-sekali Minta sama pensarahnya Pergi ke pabrik itu Ini buat sabun dari mana nih bahannya nih? Apa dipakai bahannya? Wah ternyata minyak sawit Iya kan? Iya Oke Nah ini yang saya katakan Kalau dijadikan Minyak nabati Itu 70% Itu seluruh dunia Makai Seluruh dunia Bukan nol saja Ya Sudah itu Farm oil Contents low cholesterol level Rendah cholesterol Berarti sudah diuji Bukan belum Dari mana tau Karena mas pasti sudah diukur Nah jadi Kalau ada yang menjelek-jelek kan Berarti Tengki Benar gak? Benar Jadi harus bangga Dengan produk sendiri Atau produk sendiri ya Oke Coba saudara bandingkan Oh sorry Mana tadi Nah ini Bagaimana kalau Aninovac Berapa kandungan kolesterolnya? Tinggi Oh So much BPM 100 times That of the pump oil Cukup Tinggi sekali Jadi artinya Minyak sawit masih aman Pasti yang siapa saja Pakai-kandungan 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 And estimated 74% Of global pump For usage Is Slow food product And 24% Is for industry Food hosting Jadi artinya Cukup luar biasa Kebukuhan Hidup manusia Tergantung Kepada Product homes Lalu Ternyata Tidak hanya itu Nah Kita punya Gesolai Paham? Paham Itu Tidak terbarukan Apa namanya itu? Tidak sesudah Balai tanah berasal dari planton planton jadi fosil lalu ditambang istilahnya kita tambang sinyak habis tapi sekarang sudah ada biofuel kita pakai sinyak sawit nah itu di amerika sudah dipakai di sinya sudah dipakai nah ini target kita kalau bisa berarti ini bisa artinya sustainable bisa berlanjut terus jadi kita tidak tergantung kepada minyak buli ini paham gak ya saya bicaranya berarti banyak yang paham bahasa indonesia banyak paham bahasa malaysia ya saya cukup benar jadi saya bisa dipahami Alhamdulillah oke next ya ini ada yang ngantuk nih kalau ada yang ngantuk saya suruh di depan benarankan oke nah jadi kita punya laporan sebenarnya minyak itu bisa mencapai 12 ton tapi itu kita gak tahu juga apakah 1 hektare per tahun atau bagaimana tapi sebenarnya potensinya bisa sampai 24 ton per hektare per tahun nanti kita akan lihat nah ini hasilnya dari program breeding program produce over 20 ton of fresh fruit once per hektare per year 20 ton dengan minyak CPO crude pump oil 5 ton berarti berapa per empatnya ya per empat bisa jadikan minyak CPO tapi ternyata hasil ampasnya juga ternyata bisa lagi ya Allah jadi ceritanya ini sawit dari ujung akar sampai ujung rambut berguna semuanya semuanya punya nilai tahu cangkang cangkang share yang keras di dalam itu kalau di Indonesia di ekspor ke Cina pengganti cool ya untuk manakan jadi laku semua sudah itu pengolahan sawit punya kolam-kolam pembuangan kolam-kolam polisi pun laku diolah semuanya jadi kan diolah fakta segala macam nah ini sekarang punya pakar atau calon-calon jadi pakar kajian ya itu semuanya nah dia gak laku jadi jadi uang jadi duit semuanya nah sebenarnya bisa kaya di kita nih oke nah industri minyak berpasat Indonesia berkontribusi lebih dari 50% total produksi dunia artinya Indonesia ini berkontribusi setengah dari kebutuhan dunia lalu kita lihat ini Indonesia produsen 40 juta ton Malaysia 30 juta ton tapi jangan kecil hati kadang-kadang Malaysia mengaku lebih tinggi dari Indonesia kita terima saja gak ada masalah yang penting sama-sama kita memperjuangkan sawit ini jangan dijadikan backhand game kita sama-sama mau hidup kita sama-sama saudara kalau sini susah sini harus tolong sini susah sana tolong harus begitu gak ada permusuhan gak boleh ada permusuhan jangan kalau ada permusuhan orang ketiga jadi jangan kasih peluang orang ketiga untuk hidup gak ada ruang no space ya tujuh gak oke nah ternyata kita menguasai pasal berapa 85% tinggi gak harusnya kita sudah bisa menentukan nasib dunia harusnya tapi karena kita bisa juga dipisah-pisahkan dibelah-belah akhirnya ya sudah tapi kalau kita kompak semua apa dia mau pakai biji jago jadi minyak mau berapa luas lahan yang dikembangkan mau pakai biji reksip tidak bisa mau pakai biji kanola juga tidak cukup lahannya belum lagi dia harus kasih pupuk yang banyak biaya menjadi secara besar yakinlah itu nanti kita lihat oke nah produktifitas hasil sawit itu memang masih rendah ya 2,79 ton CPO per hektare rendah daripada yang tadi kita laporkan harusnya bisa jadi 5 ya baru setengahnya nah inilah disini pentingnya riset itu 50% baru ketani mampu menghasilkan dari target yang sebenarnya bisa atau boleh kita hasilkan berarti ada apa why ya kan what is the problem apa masalahnya we just overcome the problem harus oke target nah sementara target 5 ton tadi katanya kalau yang bagus bisa 5 ton ini 9 ton target ternyata bisa mencapai 9 ton boleh ya disanalah pentingnya tadi saya bilang ada seni dari serisat itu nah uniknya lagi pengimpul itu ada China ada India ada Uni Eropa tau Uni Eropa Eropa bersatu ya matem-matem disana ada Perancis yang paling keras ya ini udah bangsa Perancis ini saya takut enggak ya coba lihat apa yang terjadi Uni Eropa menikmati sekitar 8 sampai 10 miliar jirob atau sekitar 200 triliun rupiah setiap tahun dari nilai tambah sawit kelemahan awa kan gitu menghasilkan CPO aja atau kirim berondolan mentah aja orangnya mola-mola dari sana dia sudah dapat duit banyak enggak perlu dia buka ke mentah ke sawit kenapa kita tidak buka sampai menghasilkan turunan berapa turunan berapa nah itu sebenarnya tantangan dan peluang bagi kita ya kan supaya kita bisa kasih produk jadi keuntungan kita bisa ambil semua kira-kira boleh enggak ya boleh boleh oke nah Indonesia merasa ini penopang ekonomi juga kita mau ekspor apa yang mau ekspor sawit lah yang terbesar-besar itu yang paling besar itulah yang menambah devisa pendapatan ya negara dari sawit nah sebenarnya berapa banyak how much nutrient is absorbed by palm plant in its harvest kita bisa lihat nah ini pelajaran saya ngajar ini selalu jadi setiap kilogram pokok pokok sawit per tahun mengangkut unsur nitrogen 0,4 kilogram hampir setengah kilo ya hampir setengah kilogram sawit itu mengambil nitrogen terus apa lagi kongkor 0,08 kilogram karium nah lebih lagi dari setengah kilogram ya ada magnesium berapa ini 0,14 kilogram jadi kalau panen ini yang kita bawa keluar tidak kembali tapi kalau dari pelepah atau pelepah kalau dari pelepah itu bisa kembali nah bisa kita kembalikan nah disini juga ada seni di dalam mengelola pelepah-pelepah yang kita akan pruning nantinya jadi jadi kalau kita ekvivalenkan dengan pupuk sebanyak 2,8 kilogram urea diangkutnya per pokok per tahun 0,8 kilogram hampir 1 kilo TSP per tahun per pokok muriate of potas 3,6 kilogram per tahun kiserit kiserit tau mana ini yang agroteknologi kiserit apa itu rumus kimianya magnesium sulfat nah jadi lebih baik katanya menggunakan magnesium sulfat daripada dolomit karena ada mengandung sulfur sulfur meningkatkan protein pada kandungan buah ya oke ternyata berapa 2,5 kilogram kiserit inilah yang diangkut oleh 1 pokok salit nah kelemahannya kenapa hasil sawit rendah bagi terutama perkebunan petani ya jadi kita di Indonesia itu ada punya kerajaan atau pemerintah suasana private plantation and smallholder nah ada 3 di Malaysia bagaimana sama juga iya jadi kalau kita lihat nanti kita nanti lihat lagi ya saya punya data oke ini besokara atau nanti kita bahas itu oke ternyata sawit ini ada 3 jenis berdasarkan apa nih ketebalan daging buah apa namanya disini ya yang ada sabutnya itu epikap oke ya nah itu ada namanya dura dura apa kelemahannya sel yang disini tebal fit sel daging mesokapnya tipis padahal itu yang menjadikan minyak sipi untuk dari situ lalu ini tengahnya apa tenera tenera nipis ya sel tapi mesokapnya tebal sedangkan kisifera no shell oke sebenarnya mana yang bagus ha udah tau ya udah bocor berarti ini ilmu saya nih oke anda lihat ya dura itu mesokapnya tipis minyaknya sedikit tenera mesokapnya tebal minyaknya banyak kisifera mesokapnya tebal minyaknya juga banyak tapi sering mandul gak punya turunan jadi kalau anda tanam dia tidak berbuah mungkin itu barangnya itulah bokoknya itulah sosoknya dia oke jadi inilah yang dibuat breeding program dikawinkan disilangkan apa yang disilangkan dura dengan visi pera dura emaknya visi pera ayahnya sehingga menghasilkan tenera jadi tenera ini laku di pabrik atau di kilang nah kata petani wah tebul saya ini tenera semua nah saya mau jual boleh lah kalau jatuh berondolanya ditanam masuk polybag ya tau ya polybag lalu datang tetangganya punya ladang mau beli ini lah karena bagus hasilnya benar ya pas ditanamnya apa yang terjadi ada tiga jenis muncul ada dura ada tenera ada visi pera ada tangan tebal ada yang tidak berbuah ada yang tenera ruginya siapa ya jadi apa artinya harus selamat 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 Terima kasih.